Selamat malam Halo, halo, halo Dan ada Richie Wijan disini Dan ada Didit disini Halo, halo, halo Dan tadi kita udah sempat ngobrol ya Di seling-seling Bahkan di jeda Antara lagu gitu ya Tadipun kita juga masih ngobrol Beberapa hal yang sebenernya menarik untuk dibahas ya Sebenernya kalau mau bahas sekarang nih Tadi itu nggak live ya? Tadi nggak live Waduh Sayang ya Sayang banget udah Sayang dong, ngomongin soal Mau saling akuisisi Waduh, waduh, waduh Saling banyak membacak Oke, well Didit, didit Mau nanya, ini buat Power People ya Gini, Power People Saya rasa ada saat-saat dimana Kamu udah yakin ya Oke, mantep Mau mulai Terus setengah jalan tiba-tiba Ada perasaan dimana Oke gitu, tuh, tuh Saya pengen mulai nih Udah nih, udah siap Mau ambil langkah nih Tapi Sebenernya di depan tuh resikonya kayak gimana sih Dan pengalaman dirimu, Did Kayak Momen apa Ya, ini dari sekian banyak Pasti banyak lah Naik turun, dramanya sebagainya Kayak Harus saya ceritain ke orang lain Oke, ini by the way Power People Ini semua bener-bener Unscripted buat saya Karena ini juga pertanyaan baru saya denger tadi Betul Ini saya ngomong gini sambil mikirin juga Mesti jawab apa Ini masih berinjing banget Saya masih mikirin banget Mesti ngomong apa gitu kan Gimana, gimana, gimana Coba, coba, coba Kalau Saat baru pertama kali mulai The business sendiri gitu kan Apa momen-momen yang sebetulnya Paling challenging Sebetulnya adalah Menyeimbangkan antara Kehidupan pribadi Keluarga dan kerjaan Karena kan pasti ada Masanya pas awal-awal Buat saya adalah Oke, prioritas utama adalah Contender Adalah The business, the project, the people, the work gitu kan Itu yang paling susah waktu itu Kenapa, karena Harus mikirin juga kan Ada keluarga Ada kehidupan pribadi Tapi Ya harus stay true Sama mimpinya juga Bahwa saya kembali bahwa Ini bikin kontender kan bukan buat saya pribadi Tapi juga ini mau jadi tempat Buat orang-orang Buat berkarya juga Ya saya berpegang sama itu aja sih Bahwa memang Saya gak harus mengorbankan Waktu sama keluarga juga Tapi saya coba mengurangi Waktu untuk diri saya sendiri Kenapa, karena saya ingat Saya bikin kontender kan Bukan buat diri sendiri juga Itu buat orang-orang yang kerja Bareng di kontender Biar mereka bisa berkarya juga Itu aja sih yang saya ingat baik-baik waktu itu Dan gimana caranya Oke Ini buat bagi pengalaman nih ke Warwipel Kalau yang mungkin Teman-teman atau publik tahu kayak Kehidupan agency life tuh gak sebegitu indahnya Gak sebegitu kayak Iya Jam sembilan sampai jam lima Tank pulang Oke sampai jumpa lagi Apa itu? Kita tidak tahu itu kan Kita tidak Gak ada Kayaknya kalau di kantor Kita gak punya jam di kantor Gak ada Semua handphone juga gak boleh ada jamnya disitu Gak ada kan Gak ada Gimana caranya Seorang didit bisa Ngebalance Bagi waktu dimana Industrinya sendiri tuh udah Kayak ngebentuk kayak Eh Kerja tuh bener-bener kayak Musti mati-matian Gak ada jam dan sebagainya How do you balance it? Dengan Untuk diri saya sendiri ya Mengakui bahwa Ada yang namanya Happiness index Buat tim kita gitu kan Maksudnya saya percaya Oke Saya tahu kapan harus Ngegas Kapan harus nge-rem Ini untuk diri sendiri dulu Karena saya pikir adalah Oke it's okay I set up this business Sama tim Tapi Yaudah deh Untuk setahun pertama Waktu itu saya juga Jadi orang yang pertama datang Orang yang terakhir pulang Karena mikir Yang namanya juga Yang set up perusahaan ini Saya harus tahu Segala macam hal Tentang perusahaan ini Sedangkan untuk tim Mereka kan punya Specific role kan Peran mereka masing-masing Yaudah selama itu Mereka laksanakan Teman-teman laksanakan Biarlah saya juga Bantuin set up awal-awal Nah tapi itu terjadi Setahun pertama Setahun kedua Udah mulai punya tim Yang lebih lengkap Tim yang lebih capable Disitulah saya baru-baru Dibilang bahwa Oke Kita harus tahu kapan Semua orang harus ngegas Semua orang harus nge-rem Termasuk diri saya sendiri Bahwa saya sadar bahwa Oh gak mungkin juga nih Kelar kerjaan jam 1 Baru sampai rumah jam 2 Jam 9 sampai kantor Pasti badan gak akan bertahan Akhirnya tahun kedua Tahun ketiga Tahun keempat Kita udah mulai tuh Namanya bahwa Oke gak bisa nih In general Kita mau ngurangin Untuk lembur Gak bisa sih Dan ini bukan masalah Harus bayar uang lembur Itu hak mereka anyway Tapi kita coba Gimana caranya Kita sadar bahwa Tim kita juga masih muda-muda Udah ada yang berkeluarga juga Ya mereka butuh waktu sih Karena kita ngomongin Kan di industri kreatif ya Otak lelah juga gak bisa Ngasilin karya yang Lebih juga Jadi percuma juga Dipaksa terus kerja Sampai malam kan So itu sih Bawa tahu bahwa At the end of the day Semua orang mau berkarya Dan kalau kelelahan banget Juga gak akan bisa berkarya juga Anyway Bijak ya Pantes nih jadi partner Ini dapet bocorannya Jangan-jangan Bacaran apa nih Ngintip mungkin tadi ya Enggak, gak ada Lagi meleng dikit Ngintip sebetulnya Gak ada ini Dicantekan kita tadi Gak ada Kosong ini Apa ini Oke Oke Nah Saya gak akan Saya gak akan nambah itu Bukan saya narasumbernya Tapi Habis ini Habis ini Poor people Saya ingetin lagi Kalau kamu punya pertanyaan buat didit Langsung aja whatsapp di 089676 899892 Sekali lagi di 089676 892 892 Karena habis ini Kita akan punya satu sesi yang menarik tentunya Karena kita akan Bermain-main dengan didit Ini yang saya deg-degan Ini kalau kayak gini Dan ini gak Gak ada di briefing Pokoknya briefingnya sederhana Did kita ngobrol kayak di coffee shop Apakah itu akan menjadi seorang Seperti coffee shop Kita tunggu aja Selama gak dihitung-hitungan Saya gak apa-apa Oh enggak Tenang aja Tapi habis satu ini dulu Dengerin lagu dulu biar tenang Tapi habis itu kita lanjut lagi Oke Oke Dengerin dulu ya Poor people ask See you Again Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton